Intro Pagi ini saya sudah berada di dekat stasiun LRT Velodrome Dan dari pilar stasiun Velodrome ke pilar 1B sudah dilakukan pengangkatan sejumlah 2 konkret girder Gak syat sekali ya Tapi dari pilar 1B ke 2B belum Nah ini ada penyempitan jalan jadinya yang ini harusnya buat Satu arah saja menjadi dua arah untuk sementara waktu Wah ini ternyata dari pilar 2B, pilar 3B Untuk girder bajanya sebagian besar sudah dilakukan pemasangan Karena tadi saya datangnya dari arah cakung Maka titik pantauan saya mulai dari sisi limur Jatunya kan dari barat dulu ya Ini dia untuk beberapa girder baja atau steel box girder yang sudah dilakukan pengangkatan Ternyata dari pilar 4B ke 3B sudah beres 3B ke 2B ini sudah hampir mau jadi Tinggal nanti dari 2B ke 1B yang belum Luar biasa ya untuk progresi minggu ke 2 Agustus ini Nampaknya untuk yang di pengerjaan erection steel box girder yang ada di atasnya Halte bis velodrome sudah selesai itu Nanti kita dekati ke sana Dan ternyata benar untuk pengerjaan erection steel box girder dari pilar 9B ke 10B sudah selesai semua Tapi, ada tapinya Halte bis velodrome belum bisa dioperasikan untuk halte yang existing Masih mengendalkan halte tenda birunya Hmm ini ada beberapa yang tanya ke saya Bang ada nggak untuk video erection girder malam hari Saya bilang nggak ada karena agak susah sih kalau mau kesini malam hari Terlebih rumah saya kan jauh ya dari Jati Asi ke Rawamangun ini effortnya sangat tinggi sekali Kalau malam saya nggak bisa Ya saya bisa cuma pas lagi sun mori gitu Maaf ya Kalau dirasa mengecewakan Tapi setidaknya kalau setiap sun mori ini Saya usahakan pasti saya akan kesini Jika tidak ada halangan suatu apapun Dan untuk tower shoring nya juga masih belum dilepas Jadi pilar 14B ke 15B dan seterusnya itu masih dilakukan proses Untuk pengecoran lanjutan dan persiapan pengerjaan parapet Kumpung pas lampu merah ini Saat ini untuk halte bis kayu jati yang existing ditutup sementara Dan dialihkan ke halte yang temporer yang berada di sisi jalan raya atau menempati di area pedestrian Kenapa kok halte yang warna putih itu dioperasikan Karena di halte existing itu Tengah dilakukan pengerjaan pengangkatan steel box girder Yang mana pengerjaan erection steel box girder ini Menghubungkan antara pilar nomor 19B sampai ke 20B Kalau di zoom 3 kali pecah juga ya Hehehehe Untuk pengerjaan pengangkatan steel box girder ini Dilakukan mulai dari pilar 20B atau dari sisi barat terlebih dahulu Di atasnya halte bis kayu jati Nanti akan mengarah ke timur menuju ke pilar 19B Dan sampai dengan saat ini Simpang 4 kayu jati atau sunan giri belum ditutup Tapi ada penyempitan jalan Oh iya ini beberapa waktu yang lalu kan saya mendapatkan informasi Saat saya nonton video dari Wagner Biro Kalau dari pilar 19B ke 20B itu Kalau gak salah hitung Satu bentang Baik itu sisi utara maupun sisi selatan Terdiri dari 8 Girder yang kecil-kecil Nanti disambungkan Sehingga menjadi satu bentang yang panjang Gitu ya Jadi Satu bentang yang panjang itu Terdiri dari 8 Girder yang kecil-kecil Nanti disambungkan Sehingga bisa terhubung deh nanti Antara pilar 20B sampai 19B Tapi untuk pengerjaannya Ini satu persatu ya Untuk girdernya Tidak bisa dirakit di bawah Terus nanti diangkat ke atas Tidak tapi Perakitannya di atas Biar nanti tidak Mengacaukan lalu lintas Yang ada di jalur bawahnya Ruwat soalnya kalau Pengerjaan Erection steel box girder Di persimpangan jalan itu Ruwat asli Kita berada di Perempatan Jalan Sunan Kiri Di atasnya halte bis Kawijati itu Ada tower shoring Di mana fungsinya Untuk Menyangga sementara Selama proses Erection steel box girder Baru ada dua Girder kecil-kecil Yang sudah dilakukan pengangkatan Untuk yang bentang Sisi selatan Untuk di sisi utaranya Belum Ini posisinya Sudah deket banget Sama stasiun LRT Rawamangun Ini jalannya sementara menyepit dulu Tidak apa-apa ya Itu dia Itu dia Begitu sekali Belum Dari simpang4 Sunan Kiri Saya lompat dulu Sejenak ya Di deket Leaper jalan tol Yotowiono Dari simpang4 untuk konstruksi gelur LRT di atasnya jalan Tolbio-Tobiono ini sepertinya unik banget ya uniknya gimana nanti akan saya coba untuk sertakan SS-an gambar yang saya terima saat saya nonton video dari Wagner Biro untuk pengerjaan Bilar sampai dengan saat ini posisinya baru mencapai pas di depan UMJ terus di sana itu sudah ikut dengan area autobis rawa bangun ada beberapa peerhead yang sudah jadi untuk pengerjaan balok girder sudah mencapai di Pilar 34B Pilar 34B itu adalah Pilar paling dekat dengan halte bis Sarawamangun untuk pengecoran lanjutannya sudah sampai ke Pilar 31B dan nanti disusul dengan pengerjaan dinding parapet kita mau lihat stasiun rawa bangun tapi dari sisi utara saja karena kalau di sisi utara taruh motornya lebih gampang kalau di sisi selatan itu susah banget taruh motor kita sudah sampai di rencana stasiun LRT rawa bangun dan seperti inilah hanya tinggal perancah di sisi paling barat dari stasiun LRT rawa bangun yang belum dilepas sampai dengan saat ini ini untuk lantai 1 rencananya akan menjadi konkurs stasiun LRT rawa bangun dan di lantai 2 nya akan menjadi jalur dan peron untuk LRT Jakarta di sini safety net nya masih dipasang dan ada beberapa yang sudah dipasang bondex di lantai concourse nya untuk dilakukan pengecoran lanjutan di sini kan enak motornya di sisi selatan ribet asli itu ada LS lagi tuh kayaknya enaknya kalau kita update di sini bisa ketemu ini artisnya Jawa Sumatera ini dia untuk shelter Kawijati yang sementara atau yang temporer di utara ya pantesan halte Kawijati yang asli ditutup karena ini terdampak pengerjaan pengangkatan steelbox girder ini baru ada dua potongan girder-girder yang kecil yang sudah diangkat nanti rencananya setiap bentang 8 ini di bawah masih ada lagi kedua steelbox girder yang kecil-kecil nanti akan diangkat tapi waktunya kapan biasanya malam hari tapi ya kalau malam hari saya nggak bisa kesini jauh rumahnya ini aja untuk pantauan di sepanjang jalan Pemuda Rawamangun untuk di fase 1B sepeda di kilodrom Manggarai jalan satu hai hai hai